MENGAPA JENERAL YANI PILIHAN SOKARNO? Pria kelahiran tanggal 19 Juni tahun 1922 ini menjadi salah satu tokoh penting dalam masa perang kemerdekaan. Ketika agresi militer Belanda pertama terjadi, pasukan yang dipimpinnya mampu menahan serangan Belanda di daerah pingit. Pasca kemerdekaan, dirinya menjadi komandan dan mampu mempertahankan Magelang dari serangan Inggris. Atas hal itu, dirinya dikenal sebagai Juru Selamat Magelang. Ketika pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia bergejolak di Jawa Tengah, ia mampu menumpas gerakan tersebut. Pun dalam pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, Ahmad Yani juga berperan dalam mengamankan dan memadamkan perlawanan. Ahmad Yani pernah mengenyam pendidikan militer ke Amerika Serikat pada tahun 1955 untuk mengikuti pendidikan kursus Command & General Staff Chollege di Fort Leavenworth, Kansas. Dengan masa pelatihan selama sembilan bulan ditambah tiga bulan, ia mampu lulus dengan nilai gemilang. Inilah yang menjadi salah satu faktor perkembangan karirnya di dunia militer. Rencana Presiden Soekarno menggelar operasi pembebasan Irian Barat, membuatnya bisa lebih dekat untuk memperhatikan gerak-gerik dua deputi Kepala Staff Angkatan Darat. Keduanya adalah Deputi Satu Intelijen KSAD Mayor Jenderal Soeharto dan Deputi Dua Operasi KSAD Mayor Jenderal Ahmad Yani. Saat itu sebagai KSAD adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, sedangkan Wakil KSAD adalah Letnan Jenderal Gatot Subroto. Presiden Soekarno dalam hal ini sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, telah mengumandangkan Trikora atau Tiga Komando Rakyat saat pelantikan Taruna Akademi Militer Jurusan Teknik Bandung dan Akmil Magelang menjadi Letnan 2 di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Perwira muda yang dilantik, antara lain, Letnan 2 Zeni Pierre Tendean dan Letnan 2 Infanteri Faisal Tanjung. Untuk memperkuat struktur KOTI, Soekarno membuat perintah untuk dua deputi KSAD. Maizen Ahmad Yani, kamu saya perintahkan menjadi Kepala Staf KOTI Pembebasan Irian Barat. Maizen Soeharto, kamu saya percaya sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, kata Soekarno terhadap dua perwira tinggi itu. Sebagai Kepala Staf KOTI, otomatis Ahmad Yani juga menjadi jurubicara KOTI yang berkantor di Istana Presiden. Di situ Soekarno menjadi lebih dekat dengan Ahmad Yani, dan mulai mempertimbangkannya untuk kelak menjadi pengganti Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai KSAD. Pada awal tahun 1962, Soekarno pernah memanggil Yani dan membicarakan rencana Yani menjadi KSAD menggantikan Nasution. Namun, Soekarno kembali memanggil Yani untuk membicarakan posisi baru baginya. Namun, Yani lagi-lagi meminta Presiden Soekarno untuk mempertimbangkannya kembali, mengingat di atas Yani masih ada empat perwira tinggi yang lebih senior, yakni Maizen Sungkono, Maizen Sudirman, Maizen Suprayogi, dan Maizen Suharto. Akan tetapi, Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menunjuk Yani menggantikan Nasution. Akhirnya, Yani tidak bisa mengelak karena keputusan Soekarno sudah bulat. Keputusan Soekarno itu bukan tanpa alasan, sebab Soekarno telah mempelajari rekam jejak pengalaman kemiliteran Yani. Sebelum peristiwa itu, Soekarno meminta Jenderal Nasution menyerahkan sejumlah nama perwira tinggi Angkatan Darat untuk dijadikan sebagai orang nomor satu di Markas Besar Angkatan Darat. Nasution mengajukan sejumlah nama, tetapi semuanya ditolak Soekarno. Presiden malah meminta nama-nama lain. Nasution pun mengajukan calon-calon lain. Disitulah ada nama Mayor Jenderal Ahmad Yani yang berada di posisi paling buncit. Yani memang tergolong Mayor Jenderal Junior, sehingga Nasution tidak memasukkannya ke dalam daftar pertama. Soekarno justru akhirnya malah memilih Yani. Lelaki kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni tahun 1922 itu, dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik daripada sejumlah seniornya. Antara lain, Yani memiliki kemampuan lapangan dalam memimpin sejumlah operasi militer selama 10 tahun lebih. Selama mengikuti pendidikan militer, baik KNIL Belanda maupun peta Jepang, Yani selalu keluar sebagai lulusan terbaik. Dia juga memiliki kemampuan bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang yang jauh lebih baik daripada perwira senior lainnya. Bahkan, Yani pernah dikirim belajar ke sekolah staff dan komando angkatan darat di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, dan Job Training di Divisi Infanteri 1 Angkatan Darat, Amerika Serikat. Selain itu, ia belajar Special Warfare di Markas Angkatan Darat Inggris. Maka, Yani pun dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan General, dan otomatis melewati empat perwira tinggi yang lebih senior pada tanggal 28 Juni tahun 1962. Saat itu, General Yani persis berusia 40 tahun. Soekarno kemudian mengubah istilah KSAD menjadi Panglima Angkatan Darat, sehingga posisi Yani menjadi lebih strategis dibandingkan Nasution, yang digeser sebagai Kepala Staff Angkatan Bersenjata, atau KSAB, merangkap sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, atau Menko Hankam. Secara jabatan, Nasution mendapat promosi, tetapi secara kewenangan ia dilucuti. Sebab sebagai KSAB, Nasution hanya mengurus administrasi dan tidak lagi memegang komando pasukan. Hubungan Soekarno dan Nasution memang tak begitu serasi. Keputusan tersebut sebenarnya menunjukkan ketidaksukaan Soekarno kepada Nasution, yang dianggap tidak terlalu loyal kepadanya. Berbeda dengan Yani yang berlatar belakang suku Jawa, dianggap bisa memahami kultur Presiden Soekarno. Antara lain, Yani bisa menahan diri untuk tidak melawan, ketika sang bapak melakukan kesalahan sekalipun. Hal itu pun membuat General Ahmad Yani lebih dekat dengan sang proklamator. Bahkan General Ahmad Yani sering diundang untuk berdiskusi ke Istana Negara. Karena kedekatan ini, General Ahmad Yani sering disebut sebagai anak emas Presiden Soekarno. Berbeda dengan Nasution yang bisa dengan terbuka menunjukkan kesalahan Presiden Soekarno. Pada akhirnya, hal itu pun menjadi pemicu hubungan antara Nasution dan Presiden Soekarno kian memburuk. Hubungan yang kurang sehat dari keduanya bahkan memicu munculnya peristiwa upaya kudeta pertama di Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 1952. Kala itu, Angkatan Darat di bawah Nasution memiliki loyalitas terbatas kepada Presiden Soekarno. Sementara Nasution yang sangat anti-komunis, dianggap sebagai penghalang Presiden Soekarno. Namun, penunjukan Yani itu tidak berlangsung mulus dalam organisasi Angkatan Darat. Muncul resistensi dari perwira yang lebih senior, termasuk dari Maijen Soeharto. Setelah legend Yani gugur, terjadi rivalitas General Angkatan Darat. Saat itu, tiga jenderal memiliki kesempatan yang sama untuk menggantikan Yani. Ketiganya adalah Murshid, Jamin Ginting, dan Pranoto Rekso Samudro. Nama Soeharto tidak dipertimbangkan. Soekarno pun menunjuk Pranoto sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat. Namun Soeharto menolak keputusan tersebut dengan mengatakan tidak bertanggung jawab atas keselamatan Presiden. Soeharto memang lebih senior daripada ketiga jenderal tersebut. Pranoto pun tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Soeharto yang telah ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtip mengendalikan pasukan, khususnya Angkatan Darat. Akhirnya Soekarno merestui Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat.